Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih review sekitaran buah ya kali ini pada kesempatan ini kita mau review dari buah alpukat kita perlihatkan ini adalah alpukat jenis Wina ya alpukat dari asal Indonesia asli Indonesia, ini dari Bandungan, Semarang salah satu alpukat kebanggaan Indonesia karena disini kelebihannya buahnya jumbo, kemudian dia juga tanamannya genja oke seperti ini ya nah ini sebenarnya ini kita telat, artinya telat itu sebenarnya kalau misal kita lihat aslinya itu dia hijau, hijaunya hijau tua kalau ini kan sudah mulai pudar hijaunya jadi ini diperang, efek karena pemeraman dan kemudian diletakkan di dalam kulkas, warna hijaunya pudar, nanti kami akan tampilkan warna hijau asli dari alpukat ini, jadi nanti bisa dibandingkan ini karena sudah diperang beberapa hari, kemudian dia diletakkan di dalam kulkas jadi warnanya sedikit ada berubah ya nah, kita coba review bagian luar sebelum kita review bagian dalam silahkan di, nah ya salah satu ini sebelum ini ya sebelum kita buka bagian dalamnya ini yang pertama terlihat bahwa ukurannya itu ukuran bisa dikatakan di atas rata-rata dari alpukat pada umumnya ya padahal kalau kita melihat kalau ini adalah tanaman dari kami jadi buahnya itu asli yang dari kami nah, saya sendiri pernah menemukan lebih besar dari ini bahkan dua kali lipat dari ini ini pas kondisinya emang lagi standar lah ukurannya cuman ini bisa lebih besar lagi sekali lagi lebih bisa besar lagi dan ini adalah salah satu keunggulan dari alpukat jenis ini ya ini kondisi luarnya bintik-bintik warna hitam ini bukan hama atau mungkin dia bukan ulet ya emang seksurnya karena dia udah diperam rada lama ya seperti ini jadi ada menghitam oke nah, alpukat ketika kok siap untuk disantap dicirikan yang pertama adalah kondisinya dia udah empuk ya jadi udah lunak nah, udah lunak nah, kemudian itu bagian isinya itu udah artinya itu udah koplak ya jadi kalau kita goyang-goyang nah, seperti ini itu ada bunyi bagian bijinya itu udah terlepas dengan cangkang bagian dagingnya ini bagian luar kita review kemudian bagaimana kita review dalamnya di belah aja pak di belahnya sorry pak di belahnya vertikal nah atau enggak sorry nah, gue lagi sorry-sari gini pak gini aja pak nah, jadi ini buahnya enggak, tegak lurus pak nah, gitu sip nah ya ini adalah bagian atas di alpukat kita coba lihat isinya seperti apa warna dagingnya seperti apa nah, kita buat muter ini udah sangat matang ya terlihat disini irisannya juga udah gampang mudah-mudah kita buka nah, seperti ini nah, ini matang sempurna ya dicirikan warnanya disini warnanya kuning kuningnya kuning mentega ini adalah bijinya nah, dagingnya sendiri disini juga bisa dikatakan tebal artinya disini secara apa secara volume buah dia itu bisa dikatakan unggul oke, ini sepilas penampakan dari bagian dalam kita mau coba review rasanya seperti biasa karena ini saya sudah sering mengkonsumsi alpukat ini kita mau coba pendapat dari yang lain tentunya bukan dari saya nanti dari saya sendiri akan coba menambahkan di bagian sesi akhir supaya independent oke, kita coba nah, buahnya seperti ini ya nah, tebul banget kan ini tipis ya kita lihat nah, sudah lihat ini adalah kulitnya kita coba rasanya seperti apa gurih gurih ya info dari salah satu responden menyatakan gurih silahkan review dari responden yang lain seperti apa rasanya nah, ini seperti ini ya nah, itu ini bukan rusak ya ini adalah kulit ari di bagian biji kita tarik pun gak apa-apa kita tarik aja pak nah, dia gak sampai melukai daging silahkan dicoba pak kemudian dikomentari rasanya seperti apa nah, bukit pun gak apa-apa ya kita lihat nah, ini tebal dagingnya ya tuh, kita lihat tuh nah, penampakannya ya gimana manis 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 alpukat mana manis gurih gurih ya gurih oke, saya coba menambahkan mengerai rasa ini alpukat ya, jujur ini adalah salah satu alpukat kesukaan saya makanya saya tanam ini sorry dengan tidak melemahkan dari jenis yang lain cuma kalau menurut rasa ini gurihnya luar biasa jadi hampir mendekati tingkat sempurna lah kalau kita bicara gurihnya ya dan saya cocok untuk alpukat ini tapi kembali lagi selera itu adalah versi kami jadi kalau misalnya ada selera yang mungkin gak terlalu kusat terlalu gurih ya mungkin ini bukan gak terlalu recommended cuma buat kami gurihnya ini juara lah bisa dikatakan dia sangat-sangat gurih menuju kesempurnaan gurihnya oke, itu salah satu kelebihannya kemudian kelebihan yang kedua ukurannya ukurannya ini adalah sudah kategori dia jumbo artinya jumbo itu di atas rata-rata dari alpukat jadi kalau misalnya kita buah alpukat itu rata-rata kan antara 100 150 atau 200 gram lah ya ini bisa sampai 300 bahkan 400 bahkan saya pernah itu sampai 1 kilo isi 2 artinya itu satu bobotnya 1 mencapai 500 gram itu kelebihan yang kedua kemudian kelebihan ketiga buahnya sorry pohonnya tanamannya itu relatif genja dimana setiap tahun dia tuh gak pernah absen untuk berbuah jadi saatnya musim buah dia ikut buah beberapa alpukat ada dimana saatnya dia musim buah dia gak berbuah atau mungkin berbuahnya itu 2 tahun sekali atau mungkin 1,5 tahun sekali nah kalau yang ini yang kami amati dan kami cermati karena saya punya pohonnya ini setiap ada buah musim buah alpukat dia selalu gak pernah absen untuk berbuah itu salah satu 3 dari kelebihannya kemudian kelebihannya yang ke keempat tadi udah yang ketiga ya yang keempat disini dia itu pertumbuhannya atau mungkin produktivitasnya tinggi ya jadi dalam satu pohon itu luar biasa buahnya pernah kami review dan kami buatkan konten mengenai buahnya sendiri sorry mengenai buah yang masih berada di dalam tanaman nanti akan coba kita tampilkan dalam diskusi linknya oke itu kelebihannya nah sekarang kita bicara kelemahan oke kalau menurut kami kalau kita bicara kelemahan jujur kita sulit untuk mencari kelemahan ini cuma yang paling mendasar kelemahannya disini adalah dia relatif lama dalam matangnya ya karena memang ukurannya dia besar juga gitu kan peramannya dia lebih lama dibandingkan dengan albukat-albukat yang lain jadi kalau semisal kita kepingin albukat yang cepat matang sehingga bisa cepat dikonsumsi ya ada albukat-albukat yang lain dari jenis ini kalau ini dari petik pertama itu ya jadi kalau semisal petik dari pohon itu relatif lebih lama dalam peramannya ya matang apa kondisinya dia mentah kemudian diperam itu relatif lebih lama itu sih yang kami apa yang kami alami selama ini mengenai kelemahannya itu aja oke demikian review dari albukat Vina mohon maaf itu adalah versi kami mungkin ada beda pendapat dari teman-teman yang lainnya silahkan komentar ini adalah pure kita juga mengundang responden dan saya sendiri juga sekedar menambahkan oke demikian review albukat Vina dari kami semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati